Intro Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel aku Yolanda Sayla, edukasi bersama Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 5 keunikan tradisi dari suku Banjar Ayo kita belajar bersama Yang pertama adalah Bausung Pengantin Tradisi Bausung Pengantin adalah tradisi pernikahan orang Banjar Yang telah diwariskan dari generasi ke generasi Tradisi ini adalah ketika hendak memasuki pelaminan Pengantin akan diusung oleh 2 penari di pundaknya Penari tersebut dinamakan Hanuman dan Hadrah Pengusungan akan diiringi musik Hadrah hingga ke pelaminan Sedangkan mempelai akan terus melantunkan doa juga salawat Yang kedua adalah upacara adat Baayun Mulut Baayun Mulut adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar Untuk memperingati hari kelahiran Muhammad Rasulullah Pada tradisi ini, bayi atau anak usia 0-5 tahun Akan diayun sambil dibacakan syair maulid Sebelum melaksanakan Baayun Mulut Keluarga harus mempersiapkan 3 ayunan dari kain yang berbeda Lalu seorang kiai akan membaca salawat diikuti semua jamaah Sampai pada bacaan kiam, anak harus diayun perlahan Upacara berakhir, tatkala ulama membaca doa Dilanjutkan makan bersama yang disiapkan oleh pihak keluarga Yang ketiga adalah pasar terapung Tradisi perdagangan dari suku Banjar yang telah dikenal turun-temurun adalah pasar terapung Jual beli bahan pokok seperti sayuran, buah, ikan, hingga sembako dilakukan di atas perahu yang ada di perairan sungai Tradisi yang keempat adalah musik panting Musik panting adalah perpaduan alat musik sejenis gitar gambus kecil, biola, gong, dan babun akan menghasilkan irama yang khas Musik panting umumnya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau lagu-lagu banjar Yang kelima adalah ritual tanglong Ini merupakan ritual masyarakat banjar saat malam pertama Ramadan serta malam takdiran Lampion akan dinyalakan saat malam pertama bulan suci Kemudian masyarakat pun bersolawat keliling kampung hingga tengah malam Bahkan ada yang sampai menjelang sahur Oke guys, itulah 5 keunikan tradisi dari suku Banjar Semoga video kali ini bisa mengedukasi kita semua ya Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini Silahkan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar Thank you for watching and see you on the next video